Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Polemik rumah dinas mantan dokter RSSA Kota Malang berbuntut panjang. Keluarga merasa mendapatkan usiran halus dari pihak yang mengaku dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sebuah rumah di jalan simpang Ijen Kota Malang menuai polemik. Pasalnya rumah yang ditempati oleh keluarga mantan dokter spesialis kandungan RSSA Asri Ningrum Hananil mendapat perintah pengosongan yang tidak resmi dari pihak oknum yang mengaku dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Melalui kuasa hukumnya, anak cucu dokter Asri Ningrum melakukan gugatan kepada dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur RSSA dan Gubernur Jawa Timur. Dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum pegawai dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah dalam hal ini kita sebagai tergugat satu adalah dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian tergugat dua adalah rumah sakit umum daerah Saipul Anwar Malang. Kemudian tergugat tiga adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Siki Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kemudian turut tergugat adalah kantor pertanahan Kota Malang. Nah ini kita ajukan berawal dari para pemugat ini telah menempat di rumah itu sudah lebih dari 53 tahun. Kemudian artinya selama ini berturut-turut selama 20 tahun lebih tidak pernah ada kendala, tidak ada tegoran, tidak ada apa. Kemudian tiba-tiba di tahun 2021 itu muncullah dari dinas kesehatan, kita menganggap itu oknum. Kenapa kita katakan oknum? Karena dia tidak membawa surat tugas perintah dari atasan dan pemugatnya timur untuk melakukan pengosongan. Musir kita ini diperlakukan, mohon maaf, ya tidak layak lah. Tiba-tiba tidak ada keuntungan apa, diusir begitu saja. Sepeninggal Dr. Asri Ningrum Hananil, suami dan ayah pengugat Nugroho Sutrisno Putri menjadi ahli waris tunggal. Di mana segala tagihan dan pajak masih dibayar pengugat, yang juga telah mengajukan saham secara sporadik, mengacu pada PP No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah aset. Dari Malang, Tim Liputan melaporkan.